masukin semua ya tadi ya Iya masuk semua nanti dihabisin ya Bang Tidak sia-siap bawah dari kampung iya mau dimana ini mas Masa ini memcirakan nah dikatakan Paya sudah ada tetap di tratasi ya Terima kasih. 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 Mas Irvan. Guzmaco Adventure. Guzmaco Adventure. Beliau seorang ustad tapi seneng camping juga. Mantap buat teman-teman semuanya. Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan ini jokinya pecinta camping. Kumisnya dan jengotnya udah hitam lagi. Kemarin tak semir putih. Oke. Makanya hari ini saya pangling mas. Kok jadi muda. Oh iya memang. Semua pangling. Kemarin jengotnya putih. Ini membahayakan ini. 10 tahun lebih muda. Iya. Ayo bang kita ngopi bersama bang. Ayo. Ini kopinya. Ini kopinya mas. Ini kan habis dari kuburan kan. Iya. Makanya bau kemboca ini. Awis bandul. Wah ini. Ini konten kreator yang cukup pemberani ini. Ini barusan bikin konten di samping keranda ya mas ya. Camping horror. Camping horror ini. Yang sahabatnya para hantu ini. Musuhnya. Oh musuhnya. Musuhnya. Malam memang sengaja bikin konten horror itu memang malam. Tadi berangkat jam berapa jam. Tengah 12 ya. Masuk ke makam tengah 12. Ini keluar jam setengah 2 ini udah. Tadi ketemu. Ada hantu atau apa. Cuma interaksi interaksi. Oh interaksi ya. Belum tau di kamera ketangkat apa. Harus hati-hati loh. Hati-hati penuh itu misteri-misteri. Takutnya kesurupan atau wan apa. Ada pawangnya. Oh ada pawangnya. Oh beliau pawangnya ini. Keren waktu ya. Pawang janda. Pawang janda. Pawang janda. Kita bikin api. Bakar singkong ini teman-teman. Sangat ini ada apinya. definitivekan bulgik被 местri2. Untungi bakarang. Baikin di masuk sini. Tengah2 teman bulgik di 사람�ita kita. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, ini kita kan sudah makan banyak banget tadi, apa? Tidak kekenyangan ini. Biar tidurnya nyenyak. Katanya mulai kelekan. Ini kan malam satu suruh, malam satu muharom. Biar meleknya kuat ya, jadi kita makannya banyak. Iya, makannya semakin ngantuk kalau kenyangan. Itu kalau lapar mulai semakin meleknya semakin kuat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bang, cari kehangatan di sini bang. Cari kehangatan itu sama keluarga. Lapangan ya, yang kehangatan itu ya. Hahaha. Wah. Sampai jumpa. Wah. Umbunnya udah kurun, basah banget ya Di pleset juga udah basah Wuhh, apinya Anggap Udah matang ya bang? Wuhh, singkong bakar sampai gosong kayak arang Wah, ini tuh kebangetan ini Jadi arang ini mas, tapi di dalam Tapi tambah gurih, kriik-kriik Ini ya Wah, ini udah ini Sebagian udah matang, sebagian belum Wah, ini guys, ini singkong bakar Malam satu su, rawu bakar ini Gendurwo yang datang Wah, cuman nih Nanti yang di kuburan itu Bangun? Itu ada kuburan, makam Datang minta singkong kasih Tangan-tangan Kan paling nyari yang pakai peci Enggak Yang menakut kan yang pakai peci bang Nanti dia terberit-berit dulu Bismillahirrahmanirrahim Wah, enak ini mas? Enak ya bang Namanya Singkong Madu ya Singkong Madu ini Manis, semanis yang camping ini Oh, kemepiur ini bang Kemepiur enak buat ini Tidak sia-sia bawah dari kampung Iya Bapaknya tadi jawabannya ada Iya Berapa, 15 kilo dari rumah Dari rumahku berarti 17,8,20 kilo Enak nih bang Iya Ini kalau Disambur kecap enak gak ya Disambur kecap ya Enggak enak ini Ini pakai sambal Sambal terasi Sambal terasi Sambal bawang Ini belum begitu mateng Itu warna apa? Sandal Iya, sandal hantu itu hanya ada di komik di sinetron itu bisa enak banget daripada makan di rumah padahal cuma pakai sambal kosrek, bawang, cabai, garam secara ilmiah saya belum bisa menerangkan kenapa bisa sampai seenak itu ketika makan di alam yang lepas daripada di rumah padahal menu nya mungkin lebih enak di rumah mungkin penjelasan ilmiahnya gini kalau di ruang terbuka seperti ini atmosfernya itu kan lebih fresh terus suasana hati dan suasana pikiran mungkin juga lebih fresh jadi kita itu relax pikirannya relax badannya relax nah lebih-lebih mungkin kita udah juga lelah jadi makan apapun rasanya juga lebih enak mungkin mungkin itu masuk akal juga tapi yang saya rasakan makannya itu bisa berasa dua kali lipat ya mas nikmatnya ya lebih enak walaupun yang dimakan hanya seperti ini ya bisa itu makannya itu hanya nikmat Pak karena mungkin minim tekanan ya bukan psikologi maksudnya nah kenapa kalau makan enak di resto padahal enak-enak loh tapi rasanya kadang nggak begitu enak kenapa itu harganya mahal bayangin ya kita mobil di sini satu gelas walaupun kita harganya paling Rp3.000 ya kayaknya beli sendiri ya di cafe itu Rp15.000-Rp17.000 tapi kenapa kok lebih enak yang Rp3.000 yang di sini karena kita nggak mikir wah ini asem ini kita ngopi kok hanya segelas Rp25.000 jadinya nggak terasa begitu nikmat ya ya kamu istirahat dulu ya bang ya temen-temen ini sudah cukup larut malam saatnya kita istirahat semoga dengan tidur nanti kondisi titik lebih sedikit 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 tapi mau potong siwar kok yang seduli lah iya kita tidur dulu kita tidur dulu malam kita tidur malam Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.